Intro Melunya sampai ubun-ubun hidup bergelimang harta Syahrini dan Reynumara kebergok ke Jepang naik pesawat kelas ekonomi Duh kayak depan kamera doang Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini dan Reynumara belum lama ini pergi ke Jepang pada akhir pekan Namun netizen malah dibuat setelah fokus saat keduanya sedang check-in di bandara Mereka dituding mengenakan pesawat kelas ekonomi Padahal selama ini Syahrini dikenal sebagai penyanyi yang bergelimang harta Dimana dari atas hingga bawah selalu mengenakan pakaian ataupun barang yang bermerek Syahrini sendiri memang selalu menampilkan sosok dengan penampilan cetar membahana Tak hanya dirinya, ibu dan kakaknya pun selalu menggunakan barang-barang mahal Sehingga tak heran kalau netizen berpikiran hidup mereka penuh kemewahan Apalagi setelah Syahrini menikah dengan Reynumara Kerap kali ia membagikan kehidupan hedonya dengan sang suami Tetapi belakangan ini netizen dibuat syok saat pembergoki Syahrini menggunakan kelas ekonomi ketika pergi ke Jepang Foto saat Syahrini check-in diunggah oleh akun Instagram seorang netizen yang dikutip dari media online Dalam foto tersebut nampak Syahrini dan Reynumara melakukan check-in Syahrini mengenakan pakaian hitam senada dengan Reynumara Netizen itu pun seolah menyendir keduanya yang ketawa naik pesawat kelas ekonomi Check-in di ekonomi kayaknya biasa kalau di basinis or first class waktu check-in ada red carpetnya Menurutnya jika mengenakan first class staffnya lah yang menandatang penumpang Kalau first class malah staff check-in yang nyamperin passenger untuk suruh tunggu di launch Pengalaman waktu dulu dapat upgrade kelas gratis seru netter Unggan ini pun ramai dikomentari oleh warganet Waduh ketahuan dah hi hi kayaknya depan kamera doang Masa sih naik kelas ekonomi jas Tetapi ada juga yang memberikan klarifikasi kalau Syahrini dan Reynumara naik first class Lihat di SG Japan Venture Di atas Bude sama RB ada Saigenstar Alliance Gold Berarti mereka antara pakai basinis atau first class Gue juga gak suka Bude tapi kita harus teliti lagi Sebelum ngomong tar ditampar oleh fakta Bude ngepost kalau dia gak terbang pakai ekonomi Kata netter lainnya Selama ini diam Luna Maya bongkar skenario temui Syahrini Tiga tahun ditunggu dengar baik-baik Setelah ditinggal nikah Luna Maya memang diam beri hal kisah cintanya Ditinggal nikah mantan kekasih yang baru beberapa bulan putus setelah menjalin hubungan lima tahun Tentu meninggalkan rasa sakit pribadi bagi Luna Maya Selama ini diam mantan kekasih Reynumara kitu pada akhirnya memberi pengakuan mengejutkan Terutama membongkar skenario yang sudah pernah ia rencanakan terkait dengan Syahrini Istri Reynumara yakni Syahrini pada awal pernikahan sempat dituding sebagai teman makan teman Apalagi Syahrini diketahui menikahi Reynumara dalam waktu singkat Muncul pula dugaan bahwa kakak Issyahrini itu sudah lebih dulu berselingkuh dengan mantan Sandra Dewi Pada akhirnya Luna Maya hanya bisa menyimpan rasa sakit ditinggal menikah oleh mantan sahabat dan mantan kekasihnya Dalam sebuah kesempatan Luna Maya akhirnya keceplosan Membongkar skenario yang sudah dipikirkannya sejak dulu Terutama pria jika suatu saat bertemu dengan Inces dan Reynumara kembali Luna Maya belak-belakan bakal lakukan hal ini jika bertemu kembali dengan Reynumara dan Syahrini secara tiba-tiba di jalan Tak tanggung-tanggung aksi Luna Maya tersebut dijamin bakal membuat Syahrini ketar-ketir Hal itu dibocorkan mantan Ariel Noah saat mengobrol dengan Boy William beberapa waktu lalu Luna sudah mempersiapkan skenario khusus agar terarah ketika bertemu dengan dua pasangan sensasional yang mempengaruhi hidupnya itu Bak dendam mantan kekasihnya justru menikahi Syahrini Luna Maya mengaku bakal lakukan hal ini jika bertemu dengan keduanya di jalan Hal itu diungkap oleh Luna Maya melalui Youtubenya Luna Maya beberapa waktu lalu Saat itu Luna Maya melakukan permainan dengan Boy William yang mengharuskan menjawab sebuah pertanyaan Siapa sangka Luna Maya mendapat pertanyaan soal cara menghadapi mantan Bukannya takut untuk menjawab Luna Maya malah senang mendapat pertanyaan seperti itu Luna Maya kemudian mengungkap bakal melakukan hal ini jika ketemu dengan mantan Kalau ketemu mantan dengan pasangan baru gua suka Memang Tuhan tuh baik ya tutur tuh Tuhan tuh tahu orang tuh mau tahunya berita apa ucap Luna Maya saat itu Ia pun seperti memperingatkan baik Syahrini maupun Reino Barak lewat pernyataan terhadap Boy William Nih ya kalau ketemu mantan denger baik-baik semua tegas Luna Maya Boy William kemudian mengajukan pertanyaan pada mantan kekasih Ariel Noah tersebut Kalau ketemu mantan dengan pasangan baru sapa duluan atau melengos aja Tanya Boy William Tanpa berpikir panjang Luna Maya langsung memberikan jawaban yang membuat Boy terkejut Sapa jawab Luna dengan singkat Siapapun ya ini kita gak bilang oknum ABC gak ya Tambah Luna Maya Masih penasaran dengan jawaban Luna Maya Boy William pun kemudian kembali mempertegas pertanyaannya Misalkan ada si mantan cukucu gitu dateng nih di mal nih Lu tak kapan mata nih set Lu sapa gak tanya Boy William lagi Luna Maya justru menjawab cepat Ianya tentu malahan akan menyapa Syahrini dan Reino Barak Oh iya sapa gue Kalau jaraknya jauh banget dan dia langsung melengos ya masa gue kerja Hei bentar apa kabar Enggak kan Tapi kalau misalkan kayak deket banget tiba-tiba lagi gak sengaja gitu Eh hai apa kabar gitu Jelas Luna Maya Seperti diketahui hubungan Luna Maya dan Syahrini kini mendadak hancur setelah Syahrini mengumumkan pernikahannya Hal itu langsung dibarengi dengan kegiatan umroh yang dilakukan Luna Maya pada tahun 2019 lalu Tepat beberapa minggu setelah dirinya diputusi oleh Putra Rosa Nubarak setelah menjalin hubungan 5 tahun lamanya Tepat beberapa minggu setelah yang dilakukan